Indikator makro inflasi di Jawa Tengah pada April 2024 terpantau dalam kondisi aman dan terkendali. Berdasarkan catatan Badat Pusat Statistik Jawa Tengah, inflasi Jawa Tengah pada April 2024 sebesar 0,20% secara month-on-month. Angka itu lebih rendah dari inflasi nasional yang besarnya 0,25%. Berbagai upaya juga telah dilakukan Pemprov untuk pengendalian inflasi, diantaranya meningkatkan sinergitas antara Pemprov dengan Pemkat, Pemkot, dan juga untuk bersama-sama melaksanakan program-program pengendalian inflasi. Indikator makro inflasi di Jawa Tengah pada April 2024 dalam kondisi aman dan terkendali. Berdasarkan catatan Badat Pusat Statistik BPS Jawa Tengah, inflasi di Jawa Tengah pada April 2024 secara month-to-month MTM sebesar 0,20% atau lebih rendah daripada inflasi nasional 0,25%. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi diantaranya dengan menyelenggarakan gerakan pangan murah GPM, menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah CPPD, memberikan subsidi harga pangan, memfasilitasi distribusi pangan, serta adanya program toko pangan aman tersedia untuk warga kita, Pandawa kita. Inflasi ini kan, semoga mau lagi penerami di abad ini. Karena perkembangannya kan sangat-sangat dinamis, jadi kolaborasi kita bersama untuk menjaga inflasi Jawa Tengah ini harus kita lakukan. Kita juga dengan teman-teman pilih merintis untuk pendirian virus Pandawa kita, kita nanti juga bisa di-replikasi di tempat-tempat berbadi sekaligah pada kota, kalian juga menjadi salah satu pendari untuk harga pangan yang menurut kita stabil.